Tengis histeris orang tua gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, pingsan anaknya tewas terkubur. Kepergian Nia Kurnia Sari 18 tahun ditemukan tewas terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat, menyisakan duka mendalam bagi orang tuanya. Beredar video orang tua dari gadis penjual gorengan tersebut menangis histeris hingga jatuh pingsan saat putri tercintanya dievakuasi. Diketahui, Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan ditemukan tewas terkubur di dalam semak-semak ditutupi pasir dan daun-daun, di korong pasang galombang nagari kayu tanam kecamatan 2X116 lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Minggu, 8 September 2024. Nia sebelumnya dikabarkan telah menghilang sejak 3 hari lalu dari hari Jumat hingga akhirnya ditemukan pada Minggu sore. Setelah ditemukan, betapa terkejutnya orang tuanya melihat kondisi terakhir putrinya saat ditemukan. Momen pilu itu terlihat dari unggahan Instagram at Matarakyat Sumbar. Mengetahui anaknya terkubur, orang tuanya Kurnia Sari, gadis penjual gorengan yang sempat hilang menangis histeris, terduga pelaku sudah diburu tim gagak hitam Jatan Ras Polres Padang Pariaman, tulis keterangan unggahan. Tampak seorang ibu berbaju lengan panjang berwarna merah kuning menangis meraung-raung. Tak lama ia terjatuh pingsan hingga dibantu dibaringkan oleh warga sekitar. Ketika korban dicari, warga hanya menemukan jilbab dan barang dagangannya di sekitar semak-semak kayu tanam. Di sisi lain, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal mengungkapkan kronologi kasus penemuan jasad gadis penjual gorengan. Faisal menyebutkan jika korban telah menghilang sejak 3 hari lalu, sejak Jumat hingga akhirnya ditemukan pada Minggu sore. Faisal mengatakan jasad korban ditemukan berdasarkan bukti perlengkapan pakaian yang dikenakan korban. Ditemukan bukti perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban, ada sandal, kain, dan payung yang berada di dekat TKP korban ditemukan, jelas Faisal. Faisal menuturkan jasad korban ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana. Ada pun jasad korban ditemukan berjarak 500 meter dari rumahnya tepat di korong pasang galombang nagari kayu tanam kecamatan 2X116 lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Jenazah kini sudah dibawa ke RS Bayangkara Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Faisal mengatakan korban diduga dibunuh seseorang namun pihaknya belum bisa memastikan pelaku karena masih dalam penyelidikan. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.